Wey, kenara! Inilah detik-detik ketika petugas satres narkoba Pola Restabes Medan menggerbek pemukiman padat penduduk di bantaran sungai kawasan Medan Sunggal. Saat akan menangkap para pelaku, petugas terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena banyaknya pelaku narkoba yang kabur. Akibatnya belasan pelaku narkoba terkejut dan nekat menceburkan diri ke sungai untuk kabur dari sergapan petugas. Meskipun banyak pelaku yang kabur, petugas berhasil menangkap tiga pria yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di lokasi ini petugas menemukan ratusan paket sabu, alat hisap sabu yang tersusun rapi di beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Petugas juga menemukan lebih dari 20 mesin judi jackpot. Kanit tiga satres narkoba Polar Stabes Medan, Ibtu Marvel Stefanus Ansanei menyebut, lokasi penggrebekan merupakan kawasan rawan narkoba yang membuat masyarakat resah dan sudah beberapa kali digrebek petugas. Sehingga unsur pemerintah setempat dan warga merubuhkan seluruh bangunan liar yang dijadikan sebagai lapak narkoba dan judi. Kami berhasil mengamankan tiga orang diduga terlibat dalam adanya penyalahguna narkoba di tempat ini. Juga ada puluhan alat hisap sabu, ada juga BB-nya yaitu narkotik jenis metafetamin atau sabu, beberapa klip, juga ada beberapa bungkus ganja, juga ada hampir 20 mesin judi jackpot. Nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan monitoring agar kawasan ini benar-benar bebas dari peredaran narkoba.